kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini teman-teman disini saya akan coba update lagi nih aplikasi security terbaru dan ini versi 6.0.3 yang keluar pada bulan Februari ini teman-teman Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat dulu versi yang saat ini saya pakai ya nah versi yang saat ini saya pakai ini adalah versi ekstrakan dari MIUI 13 yang dipakai di Redmi Note 10 Pro teman-teman nah ini ya ini versi 6.0.0 2201 10 ya teman-teman nah ini adalah ekstrakan dari Redmi Note 10 Pro Nah saat ini saya akan coba install aplikasi security versi terbaru ya dan semoga aja ada perubahan yang signifikan seperti contoh kayak Smart toolbox ataupun berubah menjadi seedbar gitu kan teman-teman kita akan coba di sini ya seperti biasa saya download download dari MIUI system update ya dari telegram teman-teman seperti itu nah ini dia aplikasi security udah ada versi 6.0.3 2202 10 0.1 ya Nah jadi aplikasi ini nih teman-teman kita akan coba install apakah berhasil atau tidak dari versi yang saat ini saya pakai dan saya akan coba install ke versi yang 6.0.3 ini dan disini saya coba tes di Poco X3 Pro teman-teman ya oke langsung jadi sini kita coba install ya kita langsung install kita install teman-teman kita coba lihat apakah ada yang berubah atau tidak Hai disini kita akan coba lihat saja apa saja dulu perubahan-perubahan yang didapat dari setelah update aplikasi security ini teman-teman untuk tes gaming mungkin saya akan coba di next video ya kita pisahkan saja dulu di sini karena mungkin ini pembahasannya agak sedikit panjang juga Oke ini berhasil di install yang aplikasi terinstall ini kita selesai dulu seperti biasa kita coba lihat versinya dan ternyata disini versinya berubah menjadi bahasa Inggris ya Nah ini langsung berubah menjadi security teman-teman seperti itu kita coba langsung masuk ke aplikasinya Oke seperti ini ya kemudian kita coba lihat ke bagian pengaturan dan betul sekali disini menggunakan bahasa Inggris ya yang tadinya di versi 6.0.0 itu bahasa Indonesia sekarang sudah berubah menjadi bahasa Inggris teman-teman Oke langsung jadi sini kita coba lihat ke bawah ya Nah di sini untuk kotak alat video juga ada nih kotak video ada game turbo juga juga ada nih teman-teman ya kita akan coba lihat dulu di sini kotak alat video ya Apakah ini sudah berubah atau tidak kita coba klik Oke video toolbox ya ini masih sama seperti ini enggak ada perubahan juga kemudian kita coba lihat di game turbo nya Oke di game turbo nya Apakah ada perubahan atau tidak temen-temen ya kita coba lihat Oke oke nah disini untuk ke di bagian GPU setting dia creset ya jadi ini kita harus buka lagi atau kita eh ubah dua lagi menjadi true di set edit temen-temen Nah kita coba ya kita ubah dulu di set edit kita pingin tahu di customnya Apakah masih tetap 120 fps atau malah jadi hilang ya atau malah jadi cuma 60 fps temen-temen Oke disini kita langsung masuk dulu ke aplikasi set edit kemudian ke global table kita ubah dulu menjadi true ya disini nah ini dia otomatis ya dia creset kita ubah lagi menjadi true mau mau huruf besar atau kecil gak masalah bisa ya temen-temen true seperti ini Oke kita back kemudian kita bersihkan recent aplikasinya seperti ini dan selanjutnya disini kita masuk lagi ke aplikasi game turbo nya Oke nah sekarang sudah ada teman-teman ya ini dia dia sudah ada GPU setting kita coba klik Oke dan ternyata disini untuk laju bingkai masih tetap di 120 fps enggak berubah teman-teman cuman disini untuk settingannya kayak resolusi dia keubah menjadi default ya Nah karena biasanya saya ubah untuk settingan yang lainnya itu saya suka seperti ini teman-teman ini diseimbang nah cukup seperti itu dan ini kita aktifkan seperti ini kemudian kita coba lihat di bagian setelan tambahan Nah setelan tambahan juga sama seperti ini ya Oke enggak ada perubahan juga disini masih sama seperti versi sebelumnya untuk di game turbo dan disini kita coba lihat untuk UI nya kebetulan disini untuk tes gaming saya enggak coba tes dulu teman-teman karena game-gamenya belum saya update teman-teman ya karena terlalu besar juga terutama Genshin Impact itu harus download dulu patchnya sekitar 3 giga an ya jadi mungkin disini saya akan coba perlihatkan dulu saja untuk UI nya ya ada di sini saya coba di sini aja ya di Genshin Impact kita coba lihat UI nya seperti apa ini settingannya seperti ini ya dia otomatis di 90 ternyata teman-teman kalau di sini ya di Genshin Impact itu 90 kita coba di sini mobile Legends 120 PUBG PUBG dia 90 teman-teman ya di sini otomatis ya ini defaultnya seperti ini saya enggak ubah-ubah lagi sebelumnya di sini kemudian di Call of Duty kita coba lihat customnya dia 120 kemudian di Chamberlain kita coba lihat customnya dia 120 kemudian di Free Fire ya free Fire kita coba lihat di sini customnya 120 juga sini 120 ya jadi semuanya 120 kecuali tadi PUBG di sini dia defaultnya di 90 kemudian Genshin Impact juga di sini di 90 teman-teman seperti itu ya oke di sini kita coba saja langsung masuk ya kita lihat UI dari game turbo nya apakah ada yang yang berbeda atau sama saja teman-teman kita coba lihat Oke ini dia ya Oh jadi berbeda ya seperti ini teman-teman Oke kita coba lihat ya kita geser nah seperti ini ya teman-teman jadi sama sekali nggak ada perubahan di sini ya ini untuk di bagian voting window seperti ini dan ini untuk di bagian game turbo nya seperti ini voice change timer kemudian juga disini untuk mode performa ya nah ini mode performa mode balance juga ada di sini teman-teman seperti ini jadi untuk UI dari game turbo nya sendiri ini masih sama seperti di versi sebelumnya ya seperti itu teman-teman nah disini saya nggak masuk dulu ke game ya karena perlu update jadi mungkin di next video saya akan coba ya jadi di sini saya cuma memperlihatkan teman-teman saja atau saya coba dulu di device saya sebelum teman-teman nanti coba kalau misalkan eh security ini bagus ya dan memang membuat gamenya semakin lancar itu boleh teman-teman coba Nah kalau misalkan jelek ya lebih baik menggunakan versi yang saat ini temen pakai yang versi yang teman-teman saya pakai itu ya yang sudah nyaman gitu kan nah sebaiknya pakai itu saja jadi disini saya memang informasikan saja terkait aplikasi security ini teman-teman Oke ini sudah cukup ya di bagian game turbo selanjutnya disini kita akan coba lihat di bagian pengaturan ya teman-teman di bagian pengaturan kemudian kita coba lihat di bagian baterai ya coba lihat di bagian baterai dan performa Oke kemudian ini masih set baterai balance dan juga performance ya kemudian kita coba di baterainya Nah untuk temperatur disini dia ada perubahan lagi ya menjadi normal seperti ini jadi suhunya atau kebacanya seperti ini bukan indikator seperti derajat Celcius ya enggak enggak seperti itu jadi sudah berubah menjadi seperti ini itu tergantung selera teman-teman sih kalau saya sih lebih baik yang indikator ya misalkan yang 36 derajat Celcius seperti itu nah selanjutnya berkaitan dengan baterai disini kita akan coba lihat terkait charging ya pas charging atau boss charge ya mempercepat charging kita coba masuk di sini ke bagian activity launcher kita coba lihat ini pasti otomatis dia berubah ke menjadi bahasa Inggris ya seperti itu kalau kita search eh apa dengan cari ya mencari dengan kata mempercepat itu pasti gak bakalan ketemu ya seperti itu nah ya kita coba lihat di sini nah ini ya security dia dia hilang lihat teman-teman dia enggak ada tulisan apa-apa di sini nih ini ngebug kayaknya ya ini ngebug jadi kalau mempercayai untuk aplikasi security ini masih belum stabil nih teman-teman ya seperti itu kita coba lihat ke bawah oke boss charge speed ada nih teman-teman ya boss charging speed ada ya ini saya nggak aktif nggak aktifkan sebenarnya sebenarnya saya lagi charging teman-teman ya ini ini lagi charge dan ini 41 persen ya jadi kita bisa aktifkan boss charge speed jadi bahasanya jadi bahasa Inggris seperti ini ya jadi ini tergantung selera teman-teman tapi kalau menurut saya untuk aplikasi security ini masih belum stabil sepertinya Oke selanjutnya disini kita coba lihat di bagian pengaturan lagi kemudian kita ke fitur spesial kita coba lihat di sini kotak alat video tadi ya sama berarti seperti ini jadi di sini nggak ada yang berubah ya sama seperti sebelumnya Oke seperti itu teman-teman ya mungkin untuk aplikasi security ini sekilas saya simpulkan di sini untuk aplikasi security ini sepertinya masih belum stabil atau belum bagus nih teman-teman ya di Poco X3 Pro jadi saran saya ya di sini mungkin menggunakan aplikasi security yang saat ini teman-teman pakai saja ya yang nyaman yang saat ini dirasa nyaman seperti itu mungkin nanti saya akan coba tes aplikasi security ini di Redmi Note 10 Pro yang memang basisnya itu sudah MIUI 13 dan ternyata untuk aplikasi security ini juga ini adalah ekstrakan dari MIUI 13 teman-teman seperti itu ya Oke di sini mungkin eh cukupan dulu videonya seperti ini saja ya untuk atas gaming mungkin nanti saya akan coba di next video mungkin ya seperti itu kalau misalkan nanti saya sudah update dulu untuk semua game yang ada di smartphone termasuk nanti di Redmi Note 10 Pro ya atau mungkin nanti saya akan coba tes di Redmi Note 10 Pro untuk gamingnya seperti itu temen-temen ya Oke itu ya mungkin yang untuk di video kali ini semoga ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya